Perusahaan mereka ada di Jawa, sedangkan masih banyak yang nganggur di sana, kenapa mereka tidak cari di sana saja? Biaya keberangkatan itu gratis. Gratis, tapi nanti mereka akan pertemukan Anda dengan ejen mereka. Setelah nanti Bapak tiba, interview, baru akan diganti tiketnya. Maka Anda akan segera diblokir. Banyak yang tanya, jenis-jenis pekerjaan di PT.IUP itu seperti apa? Misalkan General Worker, ada General Worker Veronica, Electrical, DT, EXA, Loader. Itu kerjanya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Halo, ketemu lagi saya, Audit Papa. Informasi kemarin yang sudah saya bagikan, saya menjanjikan kepada kalian semua. Seperti informasi lowongan pekerjaan penipuan dan lain-lain sebagainya, saya akan jelaskan kepada kalian semua supaya kalian bisa terhindar dari hal-hal tersebut dan tidak merugikan kalian semua. So, pastinya jangan lupa subscribe channel Youtube saya. Nanti saya akan bahas sampai tuntas hari ini supaya kita sama-sama terhindar dari yang namanya tindakan penipuan. Sama karena satu, seperti biasa baru kita akan lanjutkan informasinya. Dalam beberapa waktu kemarin, saya tidak mengadarkan informasi karena kalian sudah lihat sendirikan di postingan saya itu tentang banjir. Ada itu di saya pevideo. Makanya masih terhambat pembuatan informasinya di situ. Nanti terangkan bahas tentang banjir. Eh, banjir. Satu tahun lalu itu saya sudah bahas tentang lowongan pekerjaan penipuan. Jadi kalau kalian yang mau ditipu ya silakan. Sebelum kita masuk ke inti dari permasalahan lowongan pekerjaan penipuan ini, saya sempat bahas kemarin tentang lowongan pekerjaan di BKK. Itu yang dari Jawa Tengah. Ada juga yang masih berkomentar. Pak, kita sudah satu tahun pemasukan berkas di BKK. Ya, tapi tidak dihubungi. Kalian perlu cek lagi videonya tentang lowongan pekerjaan BKK itu yang sudah saya bahas. Saya kan sudah kasih tahu kepada kalian semua. Kalau yang namanya lowongan pekerjaan mengatasnamakan PTIWIP, tidak ada internal memo yang keluar, berarti itu, ya, saya tidak bisa katakan bahwa itu adalah tindakan penipuan. Tetapi kalau pihak menyelenggarakan itu tidak berdasarkan dengan memo, berarti itu bisa jadi. Kemarin saya katakan bahwa dari BKK, itu tidak bekerja di PT.IWIP. Tetapi bekerja di kawasan PT.IWIP dengan catatan, kalian kerja di kontraktor, bukan di PT.IWIP. Paham ya? Locker IWIP itu gratis, tidak ada penghubungan biaya apapun. Mulai dari biaya keberangkatan, jika kalian melamar secara online itu tidak ada biaya apa-apa yang diminta oleh PT.IWIP. Tapi kalian perlu ketahui yang akan saya sampaikan ini. Yang mau terhubung dengan saya di via WhatsApp, silakan saja klik bergabung di bawah, supaya kalian bisa terhubung dengan saya di WhatsApp. Untuk lowongan pekerjaan penipuan, ini kemarin ada yang sempat posting di grup jual-beli WDALILEF. Itu tentang lowongan pekerjaan di pabrik coklat. Dan pabrik coklatnya itu ada di wilayah Jawa. Ini harus pertanyakan juga, perusahaan mereka ada di Jawa, tapi mereka posting di jual-beli WDALILEF. Sementara yang mencari pekerjaan dari Jawa itu kan masih banyak. Ya kenapa harus posting ke grup jual-beli WDALILEF? Sedangkan masih banyak yang mengganggu di sana, kenapa mereka tidak cari di sana saja? Itu yang perlu kalian tahu. Terus, lowongan pekerjaan yang sempat saya bahas kemarin juga kan, lewat Pertamina. Itu banyak juga yang kecolongan. Tips untuk menghindari lowongan pekerjaan seperti itu. Ya kalau memang kalian hubungi mereka, misalkan chat di WhatsApp, terus diminta kirimkan ini, 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 ini. Itu pasti fast respon dari mereka. Itu untuk kategori penipuan. Kalau lowongan pekerjaan yang real, itu bahkan untuk chat dan lain-lain sebagainya tidak dilayani. Saya pun sama. Untuk chat dan lain-lain sebagainya, di WhatsApp group saya tidak layani. Yang saya melayani chat hanya di, ini, klik bergabung. Terus, mereka akan secepatnya merespon Anda. Di jam apapun, pasti mereka akan standby 24 jam menghubungi Anda. Itu lowongan pekerjaan penipuan. Karena mereka mencari target itu harus sebanyak mungkin, supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan cara yang menipu tadi. Terus selalu menjanjikan bahwa, biaya keberangkatan itu gratis. Itu catat. Gratis, tapi nanti mereka akan pertemukan Anda dengan agent mereka, atau menghubungkan Anda dengan agent mereka. Agent itu yang menyediakan tiket keberangkatan. Misalkan pesawat. Jadi setelah telpon, agent mereka akan mengatakan bahwa, Pak, nanti Bapak harus membeli tiket sendiri. Setelah nanti Bapak tiba, interview, baru akan diganti tiketnya. Atau, uang tadi yang Anda beli tiket, itu akan diganti. Nah, itu perlu diketahui juga. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena nanti saat Anda sudah membeli tiket abal-abal tadi lewat agent mereka, maka Anda akan segera diblokir. Begitu, bos. Kalau untuk pekerjaan penipuannya, seperti itu, kerja mereka. Kerja lebih banyak nih, kerja tipe orang. Saya heran lagi zaman sekarang. Dunia semakin canggih, semakin banyak tindakan penipuan melalui sosial media. Itu sudah pernah kita bahas kemarin dari, Kedutaan Amerika, yang sempat saya diundang juga, di salah satu seminar mereka. Sebelum Facebook dan lain-lain itu, gencar saat ini banyak penggunanya, itu kita sudah diajarkan. Kalau tidak salah dari Kedutaan Amerika itu, John Johnson, yang kemarin pemberian materi kepada kita semua, tentang sosial media. Beliau mengatakan bahwa ke depan nanti, sosial media, tindakan kejahatan akan paling banyak dilakukan, lewat sosial media. Dan terbukti saat ini. Seminarnya itu, kalau tidak salah tahun 2012, yang mereka undang kepada saya juga. Sosial media ada manfaatnya juga untuk Anda, yang bisa menambah pendapatan. Tapi juga ada yang salah gunakan sosial media tersebut, sehingga banyak yang merugikan pihak-pihak tertentu, atau orang-orang yang ada kaitan transaksi, dan lain-lain sebagainya. Nanti dari agent mereka juga yang mengatakan bahwa, tiket pesawat di booking ini, harus tepat waktu, tidak bisa terlambat. Tentunya kalau kita yang lagi mencari lowongan pekerjaan itu, pastinya langsung terburu-buru melakukan transaksi kepada mereka. Itu transaksi, ya bukan bookingan, tapi itu transfer ke rekening mereka. Nanti mereka akan atur bookingan. Lalu dikirim kode booking kepada kita, supaya besoknya kita ke bandara tinggal check-in di sana. Nah, padahal tidak ada nomor bookingan tiket kita. Jadi kejahatan mereka ya, seperti itu. Sudah banyak yang tertipu. Apalagi di PT IWP ini ya, kemarin ada yang 3 juta 700, 4 juta lebih. Nah, itu baru di dalam negeri. Belum juga lowongan pekerjaan yang di luar negeri. Itu bahkan sudah ada yang ratusan juta. Tertipu. Jadi harap berhati-hati dengan lowongan pekerjaan saat ini. Kalau kita tadi bahas tentang lowongan pekerjaan penipuan, sekarang kita bahas tentang lowongan pekerjaan yang real, supaya kalian bisa tahu. Untuk lowongan pekerjaan yang real, itu kadang kalau kita WhatsApp ke nomor yang mereka berikan, itu kadang responnya lama. Berminggu-minggu dan berbulan-bulan juga, itu baru mereka balas. Karena kenapa? Karena mereka itu memiliki kesibukan tersendiri. Itu yang perlu kalian catat. Terus untuk tiket keberangkatan, kalau memang rekrutmen yang ditanggung POH-nya, itu berarti 100% dari perusahaan tersebut yang akan menanggung tiketnya. Itu tidak ada cerita lagi. Kalau nanti Bapak beli tiket di kota asal, dengan catatan ke agent kita, nanti setelah tiba di perusahaan, baru kita ganti tiketnya, itu tidak ada cerita di situ. Makanya itu adalah lowongan pekerjaan yang real. Terus yang berikut lagi, lowongan pekerjaan yang real. Maka mereka tidak banyak menjanjikan kepada kalian semua. Mereka hanya mengatakan sesuai dengan SOP yang ada. Dan sebelum mereka kirimkan kepada kalian semua, nanti di perjanjian dan lain sebagainya, itu ada tertuang semua dalam manifest mereka. Jadi kalian tinggal mengisi formulir, baik itu formulir keberangkatan, atau data diri dan lain sebagainya, supaya disesuaikan nanti. Jadi itu untuk kategori lowongan pekerjaan yang real. Karena kebanyakan saat ini juga banyak yang masih mengandalkan orang dalam. Itu yang saya heran. Untuk PT IWIP sendiri pun masih sama. Masih mengandalkan orang dalam dan lain sebagainya. Padahal, kalau kalian yang dari luar Maluku Utara, saya contohkan di sini, kalau tertipu sampai dengan 4 juta, seperti subscriber saya yang kemarin, itu lebih baik kuat tiket dipakai ke sini, Pak. Mendaftar secara langsung di loket itu gratis, dan langsung diberikan jadwal MCU kalau memang kalian sudah lolos untuk seleksi berkas. Untuk berkas, saya tidak perlu bahas panjang lebar lagi, karena saya sudah bahas ulang-ulang kali tentang pemberkasan lamaran pekerjaan di PT IWIP ini. Terakhir saya tambahkan, kalau untuk lowongan pekerjaan yang real, itu mereka pasti akan ada persyaratan yang memang harus lengkap, baru bisa dihubungi. Misalkan, ijazah yang diminta terakhir ya SMP, ya memang harus SMP. Itu bisa. Mereka terima. Terus, ada berkas yang bermasalah seperti nomor nik, nama yang berbeda, dan lain sebagainya, itu tidak diterima. Kalau lowongan pekerjaan yang real. Tapi kalau lowongan pekerjaan yang palsu, alias tipu-tipu, itu mau lengkap atau tidak lengkap, tetap diterima. Jadi contoh, saya kirimkan pagi ini, mungkin jam 10, jam 2 itu, saya sudah dihubungi oleh itu, si tukan tipu itu. Jadi mereka akan hubungi dengan Bapak ini, sekian-sekian. Bapak, jadwal keberangkatan, kalau mau tanggal sekian, harap langsung bisa interview, dan kalau memang gagal, diinterview, Bapak akan dipulangkan dengan tiket ditanggung oleh perusahaan. Itu gila namanya. Jadi tidak ada cerita lowongan pekerjaan real seperti itu. Sedikit saja, saya tambahkan lagi di sini, banyak yang tanya, jenis-jenis pekerjaan di PTU itu seperti apa? Misalkan General Worker, ada General Worker Veronica, Electrical, DT, Exa, Loader, itu kerjanya seperti apa? Oke, nanti saya akan bahas, jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Nanti kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam, sampai jumpa. Bye-bye.